Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di CryptoInn. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh ya teman-teman. Biar kita bisa trading bareng teman-teman. Oke, berita kali ini datang dari Yosi teman-teman. Saya akan bahas Yosi karena baru saja Yosi itu memperbaharui ya teman-teman. Atau baru saja dia berpindah ke volume 2 teman-teman ya. Ke volume 2 tentang Devi Farm-nya teman-teman. Ya berbahagialah teman-teman yang staking Yosi ini ataupun lagi bermain game NFT-nya karena lebih fokus ke gamenya teman-teman ya. Di gamenya ini otomatis kita earn-nya akan lebih besar ya di volume 2 ini untuk Devi Farm-nya. Oke, langsung kita cek teman-teman. Berita langsung datang dari Binance Smart Chain News teman-teman ya. Ini berita valid teman-teman. Versi baru 2.0 peternakan atau form datang ke Yosi teman-teman ya. Devi Farm versi lama telah didonaktifkan. Kolam baru akan ditayangkan dalam beberapa jam. Dan ini baru teman-teman ya. Yosi Devi plus NFT Metaverse Game Devi dan ekosistem NFT Yosi akan segera meluncurkan versi yang ditingkatkan dari pertaniannya atau ya atau farm-nya teman-teman ya. Ini saya translate tuannya. Oke. Pembaruan yang dikenal sebagai Yosi Farm 2 dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan dari kumpulan proyek Game Devi yang diinkubasi Yosi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang main dari game di game Yosi ini ya game-gamenya teman-teman ya game NFT-nya otomatis ini sangat menguntungkan teman-teman ya. Karena earn-nya pasti meningkat teman-teman. Dan bukan hanya itu buat teman-teman yang staking juga akan ngefek teman-teman ya. Selain itu harga otomatis akan ngefek teman-teman. Karena apa? Setiap pembaharuan itu teman-teman ada burn teman-teman ya. Ada burn. Oke. Dua proyek Game Devi yang sejauh ini diinkubasi oleh Yosi adalah Star Moon teman-teman yang main Star Moon dan DNA X-CAD. Oke Yosi Farm Volume 2 akan memungkinkan petani atau former hasil dikumpulkan dua game untuk meningkatkan tingkat penambangan token LP mereka dengan demikian meningkatkan pendapatan mereka. Bener kan teman-teman? Oke untuk mengaktifkan peningkatan penambangan pengguna perlu mempertaruhkan NFT Genesis masing-masing proyek teman-teman. Oke jadi ini ya ini bagus teman-teman ya berita menarik dari Yosi ini. Dan selalu ada dan banyak teman-teman juga yang ngomong Yosi ini negatifnya apa. Semua token atau coin teman-teman ada negatif positifnya. Nah dan kalau saya lihat dari komentar-komentar teman-teman Yosi ini lebih serius pada gamenya. Yosi sama Racha ya lebih serius pada gamenya. Tapi kita sebagai holder atau kita sebagai pengamat ya amati aja. Karena apa? Semua proyek di belakang mereka yang lebih tahu. Intinya teman-teman mau proyek apapun itu jika diterima harga akan ngefek teman-teman ya. Untuk coin-coin seperti ini untuk token-token yang masih murah lainnya kita jangan berharap beli sekarang untung besok teman-teman. Itu salah teman-teman ya. Kalau mau beli sekarang untung besok atau mau scalping di bitcoin saya saranku. Atau enggak ethereum. Oke langsung Yosi Farm volume 2 akan datang untuk melayani lebih baik proyek GEMFI. Yang diinkubasi oleh Yosi Yosi Farm akan memiliki upgrade yang sepenuhnya baru teman-teman. Ini tweet langsung dari Yosi di 15 Desember teman-teman. Mengintip ke farming Yosi volume 2 dalam tweet lain. Yosi mengindikasikan bahwa kumpulan lama mengakhiri aktivitas pada jam 2 ya atau 14.10 UTC pada 18 Desember. Menurut platform Yosi Farm volume 2 akan ditayangkan pada pukul 8 UTC 19 Desember teman-teman ya. Namun ada petunjuk tentang kemungkinan penundaan waktu peluncuran peternakan baru teman-teman. Jadi mungkin ada penundaan tapi yang pasti ini sudah ya dalam beberapa jam lagi teman-teman. Oke Yosi membuat ini diketahui dalam tweet tidak lanjut. Yosi Family Farm volume 2 sedang dalam proses pengujian akhir. Tweet Yosi pada 18 Desember waktu peluncuran kemungkinan tertunda beberapa saat ini. Ini tweetnya yang 18 Desember teman-teman ya. Tapi sudah penundaan ya ini dalam beberapa jam lagi akan terjadi itu teman-teman. Oke. Farm volume 2 akan memiliki 2 LP farm DX City. di kompom ke BUSD dan si SMOON juga sama ya. SMOON ini di pair ke BUSD itu juga teman-teman. Ya karena dia berdiri di jaringan BINON ya teman-teman. Setiap Star Moon dan DNXCAD atau gamenya ini teman-teman. Genesis NFT yang dipertaruhkan memiliki kekuatan penambangan terkait. Merupakan fungsi dari kode mengontrol hadiah pertanian ya. Mungkin dari sini akan lebih cepat teman-teman. Ya intinya koin ini terus pengembangan. Dan ini sangat bagus. Kalau Yosi gak usah ragu teman-teman ya. Ini menurut saya. Sambil menunggu peluncuran farm volume 2. Lihat postingan medium. Jadi di medium juga sudah diposting teman-teman ya. Yosi untuk detail lebih lanjut tentang cara kerjanya. Akan kita bahas teman-teman. Oke langsung di medium-medium teman-teman ya. Pertanakan Yosi atau Yosi Farm volume 2. Untuk melayani lebih baik proyek game dev yang diinkubasi oleh Yosi. Oke ini good teman-teman. Modul fungsi Yosi Farm akan memiliki peningkatan yang sepenuhnya baru. Setelah memutakhirkan. Pengguna dapat menggunakan genesis NFT dari proyek yang sesuai untuk mempercepat LP mereka. Dan meningkatkan pendapatan mereka teman-teman. Bagus lah. Ini bagus teman-teman ya. Karena kan kebanyakan orang-orang yang gak beli banyak ya. Yang fokus pada gamenya. Berharapkan untuk income yang lebih besar ya. Jadi ini sangat menurut saya upgrade ini akan menjangkau pemain-pemain. Atau investor-investor kayak kita ini yang dibawa gitu lah ya teman-teman. Jadi dia gak meng-upgrade terus. Yang membuat pemain-pemain kecil itu ketinggalan gitu loh. Dia mencoba merangkul lah. Intinya dia pembaruan ini untuk merangkul semua pemain lah teman-teman. Kira-kira seperti itu. Setelah memutakhirkan pengguna dapat menggunakan genesis NFT dari proyek. Oke. Algoritma. Hadiah apa? Nah ini algoritma teman-teman ya. Hadiah pertanian. Hadiah form atau pertanian yang tersedia jumlah hadiah per blok unit. Jumlah LP yang dipertaruhkan. Satu plus jumlah kekuatan penambangan NFT yang dipertaruhkan per seribu. Oke. Total kekuatan penambangan yang dipertaruhkan saat ini. Sip 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 sip. Oke. Pada saat penarikan LP akan dikenakan biaya transaksi tertentu. Kita lihat dulu teman-teman ya. Sesuai dengan waktu pertaruhan. Dan selanjutnya akan ditransfer ke perbendaraan komunitas. Nilai spesifiknya adalah sebagai berikut. Jadi disini teman-teman ya. Untuk earnnya ya. Ada disini. Kita bisa lihat di kolom liquidity providing time dan unstaking teman-teman ya. Oke. Kalau kita nggak unstaking seperti ini ya teman-teman ya. Dan saya rasa ini kemajuan yang bagus teman-teman ya. Nanti teman-teman langsung bisa cek nanti di officialnya Binance Smart Chain News. Atau nggak di Yosi untuk dapatkan website medium ini teman-teman. Atau nggak di atas ini teman-teman ya. Langsung masuk ke yosi.medium.com teman-teman. Ini akan menjelaskan semua yang menurut saya itu A bisa jadi B kalau teman-teman yang baca. Jadi saya selalu menyarankan teman-teman untuk baca lagi. Nyambung nggak sama kalian gitu loh. Oke. Karena keluaran dari kumpulan penambangan berikut akan segera berakhir. Tidak ada insentif penambangan baru yang akan disuntikan ke kumpulan tersebut teman-teman. Jadi disini infonya sangat lengkap teman-teman ya. Kita bisa lihat untuk Twitter ada disini. Oke 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 oke. Langsung kita ke berita selanjutnya teman-teman. Oke dan langsung dari officialnya si Yosi ini teman-teman. Holdernya makin bertambah ya. Atau follower sorry sorry. Untuk followernya semakin bertambah dan semakin kuat dan semakin banyak yang percaya dengan token ini ya teman-teman. Semakin banyak ya. Untuk listing ya kalau kita lihat disini kayaknya belum ada. Tapi untuk payernya untuk sementara ini dari game kayaknya teman-teman. Belum ada kemajuan yang gimana gitu di officialnya teman-teman ya. Tapi untuk harga ya masih ya hitungan sideway teman-teman ya. Dari sempat jatuh ya. Sekarang sideway agak lama sih dan dia masih jatuh-jatuh. Ya jatuh-jatuh berantakan lah bisa kita bilang gitu. Tapi teman-teman harus berpikir rasional ke depan teman-teman. Koin ini masih murah belum sampai 1 rupiah. Intinya seperti itu ya. Untuk hibur diri sendiri lah ya. Buat yang nyangkut. Saya nggak mau nafik. Saya juga nyangkut ya. Dan lumayan nyangkut. Tapi teman-teman ya. Daripada kita memikirkan sesuatu yang membuat kita selalu drop. Selalu down. Jadi gini kalau teman-teman berpikir down tentang harga saat ini teman-teman. Akan ada. Akan memicu kita untuk cut loss. Dan akhirnya kita benar-benar loss. Jadi walaupun kita sudah nyangkut. Ketika kita nggak jual. Itu masih ada kesempatan untuk tidak rugi gitu loh teman-teman. Tapi tetap itu pandangan saya ya. Kalau untuk teman-teman yang mau cut loss ya silakan. Itu diaor teman-teman. Kalian yang tentukan uang kalian teman-teman. Oke. Kira-kira seperti ini dulu teman-teman. Buat kalian semua. Untuk yang holder. Ataupun baru saja mau membeli token atau coin ini. Jangan khawatir ya. Bukan untuk Yosy aja. Semua coin lagi dam parah. Bayangin ya. Teman-teman ya. Saya mau kasih contoh ya. Pandangan sedikit lah. Bayangin orang-orang atau miliarder di luar sana. Yang fokus bermain Bitcoin. Yang fokus nginvest ke Bitcoin. Mereka itu ketika Bitcoin jatuh teman-teman ya. Kerugian mereka itu bisa ratusan juta. Bitcoin turun 10% saja ya. Enggak usah 10%. 1% aja mereka sudah hilang uang 7 jutaan. Atau 8 jutaan ya teman-teman. Bahkan ya kalau turun sampai 2. Apalagi kemarin sempat turun 17%. Itu mereka rugi itu ratusan juta. Ya teman-teman. Apalagi kita yang rugi seperti ini teman-teman. Hanya sedikit lah. Hanya cuil. Tapi intinya teman-teman ya kita tetap hargai uang. Mau kecil mau besar itu sama-sama rugi teman-teman. Oke itu saja dari saya teman-teman. Semoga yang nonton video ini dan support channel ini sehat dan sukses ke depannya teman-teman. Terima kasih banyak dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih telah menonton.